Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di semifinal piala AFF 2022. Vietnam belum pernah kebobolan di turnamen edisi ini. Vietnam sukses melalui empat pertandingan di fase grup dengan catatan clean sheet di seluruh laga. Laos, Malaysia, Singapura, dan Myanmar tidak mampu membuat Dang Van Lem memumut bola dari gawangnya. Keberhasilan Vietnam mencatatkan clean sheet ini jadi tantangan bagi Timnas Indonesia di semifinal piala AFF 2022. Dendy Sulistiawan dan kawan-kawan dituntut bisa membongkar pertahanan Vietnam serta menaklukkan Dang Van Lem. Timnas Indonesia lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama semifinal piala AFF 2022. Skuad Garuda akan menjamu Vietnam pada Jumat 6 per 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Keberhasilan Timnas Indonesia membobol gawang Vietnam pada leg pertama akan memegang peranan vital dalam upaya Indonesia lolos ke babak final. Pasalnya Timnas Indonesia wajib mengumpulkan modal bagus sebelum ganti bertindak sebagai tim tamu di leg ke-23 hari berselang. Pada piala AFF edisi 2020, Vietnam dan Indonesia sempat berjumpa di fase grup. Saat itu duel kedua tim berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Di piala AFF 2020, Vietnam juga tidak kebobolan sepanjang fase grup berlangsung. Namun kemudian Vietnam tersingkir di babak semifinal. Vietnam kalah 0-2 dari Thailand di kandang dan hanya mampu bermain imbang tanpa gol di leg kedua. Thailand pada akhirnya bisa jadi juara piala AFF 2020 karena juga sukses menyudahi perlawanan Indonesia dengan agregat 6-2 di partai final. Vietnam akan menjadi lawan berat mengingat tim merah putih belum menunjukkan penampilan yang konsisten di sepanjang turnamen. Eng membakar motivasi pemain timnas Indonesia jelang semifinal piala AFF 2022 dengan mengunggah video singkat di media sosial. Pelatih asal Korea itu menyebut skuad arahannya telah mengalami perkembangan signifikan sejak tahun lalu. Namun, targetnya untuk menjadi juara grup gagal terrealisasi. Sepak bola Indonesia sendiri sudah mengalami perubahan dan saya punya keyakinan besar para pemain bisa tampil dengan baik. Setelah satu tahun, performa para pemain sudah sangat berkembang, kata Sinta Aeyong. Jika kami mampu meraih juara grup A, pertandingan final akan dimainkan di kandang kita. Jadi, perebutan juara grup jadi hal terpenting, tambah STY. Saya juga selalu menekankan tujuan utama tim ini adalah untuk memenangi setiap kejuaraan, tutur Sinta Aeyong. Indonesia lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama semifinal piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 6 persatu. Tiga hari berselang, giliran Indonesia melawat ke markas lawan.